Seorang istri Oknum anggota Polda Metro Jaya shok saat memergoki cet mesra suaminya dengan Oknum Polwan. Ia berhasil memergoki perselingkuhan tersebut saat ponsel suaminya tergeletak di dekat kasur. Kisah perselingkuhan itu lantas diceritakan senak istri di media sosialnya. Dikutip dari tribunewsbogor.com, sang istri bernama Isti Febriani. Sedangkan, suaminya Brip2A dan Oknum Polwan yang menenjadi pelakor itu berinisial Bripda RPH yang juga anggota Polda Metro Jaya. Dalam Twitternya, Isti menuliskan thread layangan putus PMJ version Polda Metro Jaya. Isti mengaku menikah dengan Brip2A pada tahun 2016 lalu. Namun sejak hamil, Isti mengaku curiga dengan gelagat aneh suaminya. Suaminya, kepergok cet mesra dengan beberapa wanita. Isti sempat diam berharap suaminya akan berubah. Akan tetapi, setelah Isti bekerja di sebuah bank swasta, suaminya berselingkuh lagi. Ia berhasil memergoki perselingkuhan suaminya dengan Oknum Polwan. Saat itu, ponsel suaminya tergeletak di dekat kasur. Penasaran, Isti pun membuka isi HP suaminya dan langsung shock. Ternyata suaminya sering cet mesra dengan sosok wanita yang diberi nama Wanitaku dalam kontak ponselnya. Ternyata yang dimaksud adalah Bripda RPH. Karena marah, ia akhirnya mencecar suaminya. Suaminya mengaku sudah sebulan menjalin asmara terlarang dengan Bripda RPH. Tak terima diselingkuhi, Isti pun melapor ke Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya lantas berjanji akan mengawal kasus perselingkuhan ini.